Hai selamat datang di channel Tiara Java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini hari ini tanggal selasa tanggal 5 April 2022 atau bertepatan dengan selasa pon pada tanggal empat poso atau puasa tahun 1955 Jawa saya melakukan pengairan dan ini terpaksa melalui sungai karena seminggu ke depan atau sepekan ke depan menurut perakiraan cuaca dari BMKG eh tidak akan turun hujan kecuali nanti malam pukul 7 malam itu akan terjadi hujan ringan perakiran itu saya jadikan dasar untuk memberanikan diri memanfaatkan air dari sungai sebagai pengairan atau irigasi dan ini sangat terpaksa ibaratnya saya ini sama dengan kulak atau belanja bibit gulma benih gulma ini saya lakukan sekali lagi karena terpaksa biasanya saya melakukan pengairan dari sumur bur kemudian disap menggunakan pompa air atau alkohol nah kali ini melalui sungai yang sedang tidak ada memanfaat yang tidak ada yang memanfaatkan maka ini saya manfaatkan mengapa saya berani kulak atau belanja benih gulma karena terus terang ini adalah lahan sewa lahan sewa 120 atau sekitar 1680 meter persegi ini akan kembali setelah masa panen bawang merah yang usianya hari ini adalah 15 hari setelah tanam pokoknya tanam pada tanggal 21 Maret dan kalau sekarang tanggal 5 April maka berarti 16 hari kalau di lahan saya saya pastikan selalu menggunakan air dari sumur sehingga tidak tercampur oleh benih gulma karena ini lahan sewa sekali lagi dan akan kembali maka ya enggak papa juga karena toh setelah ini saya tidak mengerjakan nah cara irigasi di tempat kami seperti ini jadi karena paritnya dangkal dan bedengannya rendah maka ini sangat memudahkan pengairan pengairan sampai tergenang sebagian daunnya kita akan berkeliling ke empat petak yang ada di sini apakah semuanya sudah terairi secara cukup atau belum nah inilah keuntungan parit yang dangkal dan pembuangan air yang sangat mudah jadi saya ulang lagi di bagian barat sana kita sedang menghadap ke barat itu ada sungai yang dalam sehingga pembuangan air ini ke sungai itu sangat mudah karena apa ya sangat dekat mungkin kawan-kawan di tempat lain yang karakter tanahnya seperti di tempat saya biasa melakukan tapi bagi kawan-kawan seperti di brebes kemudian di temak kemudian di Nganjuk kemudian di Bojonegoro di Probolinggo yang airnya murah sepanjang tahun itu justru membuat parit yang sangat dalam nah ini kelihatan ada bedengan yang masih putih jadi selama dua hari atau tiga hari ini sampai hari ini tidak tidak ada hujan pada saat saya melakukan pemainan di lahan blok tiga hari Sabtu itu sorenya hujan minggu Senin tidak hujan sekarang hari Selasa keadaan atau kondisi tanah sudah memutih seperti ini bagian ini ini memang agak tinggi sehingga eh tidak terbasai bersamaan dengan bagian tengah karena ini ya memang cara membuat bedengannya yang tidak rata tapi enggak papa ini tinggal di siram sedikit saja air dari samping kira-kira sudah bisa ke arah tengah pengairan melalui sungai memang sangat cepat karena airnya sedang banyak dan ini tadi berlangsung sekitar satu setengah jam keadaannya sudah seperti ini pada peta ini yang terairi paling awal sudah tergenang seluruhnya apakah setelah ini saya lakukan pengurasan kemungkinan tidak karena air disini sangat cepat meresap jadi saya tidak perlu membuang air yang sudah masuk ke petak-petak lahan ini karena dalam hitungan jam saya bisa pastikan air ini akan surut sama sekali sampai benar-benar tuntas begitulah kondisi eh lahan di tempat kami mengenai perawatan pada usia 16 hari hari ini saya sudah lakukan pengocoran satu kali idealnya sudah dua kali tapi karena harus membagi waktu maka ini baru saya lakukan satu kali nah rencana adalah pemupukan kedua melalui kecok kocor saya lakukan besok sore hari biasanya saya kocor saya lakukan dua hari kalau sendirian tiap sore sehingga cukup dua hari ini bisa selesai dan menghabiskan kira-kira untuk satu jeriken 20 liter ini biasanya menjadi tiga bedeng satu dua tiga empat lima enam tujuh lah ini kira-kira dua dua jeriken kalau yang sebelah ini tiga jeriken kalau yang ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kira-kira enam 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 jeriken jadi dua belas ditambah tiga lima belas ditambah empat ya kira-kira dua puluh jeriken sudah selesai untuk kocor di lahan ini pengocoran menggunakan NPK dan kalsium juga pospat akasia atau belarusia untuk pengocoran pertama sudah saya dokumentasikan pada video sebelumnya silahkan dicek kalau berminat kalau tidak berminat abaikan saja ini mungkin sebentar lagi air dari sungai ini saya hentikan dan air saya biarkan mengenang begini saja kemudian ditinggal bergeser saya tinggal bergeser ke lahan blok satu yang hari ini usianya berarti 35 hari setelah tanam dan disana saya kira juga memerlukan dengan pengairan jadi standar saya dan kawan tani disini yang bawang merah yang tanam bawang merah adalah jeda dua hari perlu di airi maksimal tiga hari jadi memang relatif tinggi biaya perawat tanah perawatannya karena satu kem kali pengairan itu jika beda dengan agak tinggi saya bisa menghabiskan biaya bensin antara Rp10.000 sampai Rp100.000 sampai Rp110.000 kalau beda dengan rendah ini mungkin ya sekitar Rp60.000 sampai Rp80.000 demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini jika sekiranya bermanfaat silahkan memberikan dukungan baik berupa like komen share dan subscribe kalau sekiranya tidak bermanfaat silahkan saya ucapkan matur sembah nun salam selamat menikmati